Intro Aduh, lelah kok justru boncos Gimana nih perasaannya kita ketika kita ini dapat ini-ini sebuah investasi yang menghasilkan nilai yang besar Eh, ujung-ujungnya memang kita gak kembali, ujung-ujungnya spam Apalagi kita itu sudah ajak teman kita, kita tawarin mereka Kita ingin mereka juga sama-sama berhasil dengan kita Tapi ternyata gak sampai setahun, gak sampai enam bulan, usahanya lari, kabur Jadinya siapa yang kena? Kita dong yang kena Mereka ngeliat ya, teman-teman kita ngeliat ya, kita nih, kita udah ngeliatnya mereka Trauma atau tidak ya kalau seperti ini? Sudah pasti trauma Nah, mereka-mereka yang trauma ini jadinya dari ping-ping dengan yang namanya MLM atau Modo Marketing Ya, barang-barangnya banyak sekali manicure, sistem porsi, sistem piramid, arusan berantai Yang mereka itu gak punya perusahaan Modo Marketing Bahkan investasi-investasi bodong dengan perkutan yang masif mengajak orang anggota sebanyak-banyaknya Sering sekali dituduh sebagai perusahaan Modo Marketing Padahal bukan Terus gimana dong? Boleh gak kita terus trauma? Kalau kita punya pengalaman kena TV seperti itu Ada satu pelajaran yang bisa kita ketik Kita harus berhati-hati ketika kita mengambil sebuah keputusan Sebuah investasi pasti ada risiko di belakangnya Tetapi kita harus menambah yang namanya pengetahuan Menambah wawasan Sehingga kita tidak menutup diri dengan peluang-peluang yang ada Jika berbicara tentang network marketing atau mutilator marketing Pakar-pakar ekonomi dunia setanggung nomor dunia Sudah mendukung sistem mutilator marketing atau network marketing ini Dari Billy Porter yang merupakan bapak marketing di dunia Dengan buku-bukunya yang selalu ada di kampus-kampus ekonomi di Indonesia Kemudian ada Robert Kiyosaki, Brian Tracy Kemudian ada Anthony Robbins yang merupakan motivator dunia Bahkan Warren Buffett Seorang pengusaha pengolongrat besar di bidang properti Juga mendukung mutilator marketing atau network marketing Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Di luar sana banyak sekali orang-orang menawarkan peluang Dan semuanya pasti menjanjikan Nah kita harus melihat dari empat hal Yang pertama adalah perusahaannya Apakah perusahaannya itu betul-betul ada nih? Mungkin ada kantornya Tapi jangan-jangan hanya kontrak setahun dua tahun Nah setelah itu kita tidak tahu mereka kemana Dan yang kedua produknya Kalau kita ingin membangun sebuah bisnis atau investasi di dalam jangka panjang Otomatis kita harus tahu base scorenya nih produknya apa Bisa tidak diterima oleh masyarakat dan bisa tidak dikonsumsi masyarakat secara jangka panjang Kemudian yang ketiga otomatis Berapa cuannya, berapa pendapatannya, berapa pembagian hasilnya Apakah penghasilan ini didapatkan dari memang ketika kita membangun sistem bisnis kita Atau justru ya kita tidak bisa hitung dengan jelas Bahaya dong Dan yang keempat adalah pendidikannya Tentu dong kita akan memasuki sebuah bisnis yang baru Sebuah usaha yang baru Cara yang baru, perusahaan yang baru di mana kita berrekanan Nah kita butuh perusahaan yang juga memberikan pengetahuan dan informasi dengan baik Bahkan sampai level yang paling bawah Ditambah nih rekan-rekan Perusahaan yang besar yang sampai ketik ini menjadi sebuah konglomerasi Yang di Indonesia aja nih Pasti perusahaan-perusahaan itu sangat memperhatikan sumber daya manusianya Kalau kita sudah mempelajari semuanya, menyelidiki semuanya Jangan laki kita itu mendengar kata-kata negatif dari orang-orang yang trauma Bertanyalah kepada orang yang sudah berhasil Bertanyalah kepada mereka yang sudah menjalani prosesnya sampai sebuah titik kesuksesan Yang namanya sebuah usaha Kita investasi uang, kita investasi waktu Sebuah upaya yang kita kerjakan Pasti ada yang namanya untung dan lagi Tetapi ketika kita mengerjakannya dengan baik Kita menjalankannya dengan benar Saya yakin Bapak-Ibu rekan-rekan semuanya Pasti juga mencapai pada titik kesuksesan yang sama Apa pilihan Bapak-Ibu sekarang? Coba selidiki yang namanya HDI dengan support sistem pendidikan di bilioners Dan bergabung bersama dengan kita semuanya Untuk mencapai puncak kesuksesan Terima kasih telah menonton!